Kami akan menyampaikan perkembangan data dari layanan rawatan di rumah sakit dengan kasus-kasus yang konfirmasi positif. Pada hari ini telah terkonfirmasi dari tanggal 27 Maret pukul 12.00 sampai 28 Maret 12.00 sebagai berikut, kasus positif bertambah sebanyak 109 kasus. Sehingga total menjadi 1.155 kasus. Kemudian pasien yang sudah sembuh dan diizinkan pulang bertambah 13 orang, sehingga total menjadi 59 orang. Kemudian dilaporkan kasus kematian pada periode ini sebanyak 15 orang, sehingga total kematian menjadi 102 orang. Oleh karena itu, kita masih memprihatinkan kondisi ini karena terbukti bahwa penularan masih terjadi, bahwa kasus positif masih berada di tengah-tengah masyarakat, bahwa kontak dekat masih terjadi, bahwa kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun masih belum dimaksimalkan. Oleh karena itu, harapan kita mari bersama-sama, yang pertama, jaga jarak kontak fisik dengan siapapun, bukan hanya di kantor, di luar, tetapi juga di rumah. Kemudian yang kedua, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, sebelum makan, sebelum minum, sebelum menyentuh wajah, sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata. Ini menjadi penting karena inilah yang menjadi kunci penularan secara tidak langsung yang sering terjadi dan kita hadapi. Kemudian yang berikutnya, tetap produktif di rumah, saling melindungi. Lindungilah yang sakit agar dia bisa melaksanakan masa isolasi diri dengan maksimal. Lindungilah yang sehat agar tidak terkena penyakit ini. Kita berkomitmen bersama, mari yang sehat dijaga tetap sehat, yang mulai sakit-sakitan, kita jaga supaya segera dia bisa kita sembuhkan, dan tidak menularkan ke orang lain. Kemudian yang betul-betul sakit di rumah sakit, mari kita doakan, kita jaga, dan kita kemudian layani sebaik-baiknya agar bisa sembuh seperti sedia kalah. Kita harus bekerja bersama, ini masalah kita bersama, membutuhkan peran aktif semuanya. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini, beberapa hal mudah-mudahan kita bisa menghadapi situasi yang sulit ini bersama-sama, yakinlah bahwa pemerintah akan bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan sepenuh hati untuk bersama-sama masyarakat mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. selamat menikmati